Bersambungkan namanya Nama saya sudah mengontok Saya menjadi santrinya Yai Hari-hari Hari-hari belajar Konsep Muhammad itu tidak ada Semuanya belajar Cuma ada kastanya Mana yang beridjud Mana yang beridjud Mana yang harus Pesantrinya Pesantrin luar biasa Salah satu pesantrin di bumi Seorang orang yang Diperjalankan Allah Yang mudah-mudahan diberi umur panjang Di kawasan yang imaginal Ya lihat saja kiri kanannya Tapi di tangan-tangan orang yang Diperjalankan Allah tempat ini akan menjadi tempat indah Tempat orang mana diberi Kesempatan untuk belajar bagaimana Menata buah Diamanahi Fil ordi khalifah Memasai alam Bangunannya luar biasa Cagasannya luar biasa Hanya diisi oleh orang-orang luar biasa Nah orang-orang luar biasa itu Orang-orang yang berpikir Memakmurkan masjid Otomatis memakmurkan alam Memakmurkan dunia Artinya rahmatan alamin Itu misi bagaimana Adam diturunkan ke Nah proses penjelmaan menjadi rahmatan alamin Pesantrin properti ini menjadi suatu tantangan bagi kita Dan ini Menjadi warisan bagi orang-orang yang diberi kecerdasan Bukan hanya sekedar cukup Kalau anda ingin pandai Belajarlah dan belajarlah Tapi kalau memperjas Pesantrin properti Kasihannya beliau Dan beliau Dan beliau Mesti diberikan sempatan sama Allah Berumur panjang Dan berumur panjang Bisa mencerdaskan Banyak orang Indonesia yang kelasnya dunia Amin Mohon doanya Pak Ya Rabbi Karena kan tidak ada guru dari saya Harus Saling belajar Saling mengisi Saling menyemoh Jangan hakimi orang salah Karena barangkali dia tidak tahu Tapi arahkan dia Tunjukkan dia Sejauh apapun jalan Kalau dijalani sampai Kalau anda ingin belajar Belajarlah Kalau ingin sukses Kesinilah Kalau hanya mencari ilmu Ini bukan tempatnya Ya Bukan tempatnya Tapi kalau cari kebermanfaatan Banyak Banyak Kejadian-kejadian Dari tadi Mami sekarang Terpaku Berbahasa tertutup kaku Ya Allah Ini kalau Aku tidak butuh orang pantai Tapi orang yang diberikan rahmat Hikmah Yusuf 22 Aku tidak butuh Kalau ingin tanya Pak Bambang usianya Lihat aja rambutnya Itu berbicara umurnya Tapi kalau bicara usianya Tanya sahabat-sahabatnya Tanya keluarganya Tanya deman dekatnya Tanya anak didiknya Berapa banyak Berapa banyak Makna kehidupan Yang bisa dimaknai Kenapa beliau tidak ngajarkan Tentang bagaimana bermanfaat Manfaat itu Kasih makan Kenyang itu manfaat Nah kalau bermakna Dia bisa banyak Dari hanya sekedar makan Kena risikonya orang makan Pasti kenyang Risikonya orang bajar Paling pintar Tapi kalau risikonya Pesantren properti Pasti cerdas Dan pasti cerdas Dan pasti cerdas Dan pasti cerdas Bergaulah semua orang-orang yang cerdas Anda akan jadi arif Sepakat? Ya selamat Tapi kan Kita itu kan adanya Kenapa saya Selalu risih ya Kalau tiap bulan itu Rata-ratakan 200 Saudara baru saya hadir Karena disitulah saya banyak belajar Dengan 200 Kami menjadi Punya wawasan yang luas Karena tiap bulan Ada 200 saudara baru saya Yang hadir kesini Dan dia menasehati saya Bukan sekedar saya Menasehati mereka Tapi disitulah Saya juga banyak belajar Dengan ratusan orang itu Kalau tiap bulan Ada 200 Setahun Ya kan? 2400 Saya yakin Insya Allah Ya Ya belajar dengan Banyak ribuan orang Dengan kata-kata Mereka bilang Saya sakit Tapi dia orang kaya Beda yang Saya sakit Tapi orang miskin Atau Saya gak punya Tapi kalau orang yang gak punya Itu beda dengan orang yang gak punya Sudah pengelompat Sama orang yang gak punya Itu berbeda Nah ini kan main rasa Karena kita juga belajar rasa Belajar hati Bukan hanya sekedar Bukan hanya sekedar A dan B Sama dengan ketemunya C Bukan 1 tambah 1 ketemu 2 Bukan 5 tambah 5 10 Nanti dibalik 5 tambah 5 10 Itu pasti ada makna dibalik itu Nah itu kan sebetulnya mengolah rasa Seperti Ya apa ya Misangel lah ngomongin itu kan ya Matematika ini Terlalu 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 Panjang Banyak orang Melihat pandai itu Kalau matematikanya 10 IPA-nya Seolah-olah yang berhak Mewarisi dunia itu Yang matematikanya 10 Terus lantas yang Mereka gak dianugerai Tuhan matematika 10 Lantas tidak diberi hak kaya Kalau mau belajar pandai Memang masuk universitas Bergelar Sampai ke ujung gelar Bergelar dokter Tapi kalau mau kaya Apa harus menunggu sertifikat Ijasa Orang bijak Kumpul sama orang baik Kumpul sama orang soleh Dan permasalahannya Kita perlu koreksi benar Orang yang didatang Di tempat-tempat seperti ini Okrom Tolak al-ilmu Itu motivasinya Hanya apa Sekedar ingin belajar Mesti pulangnya Sekedar dapat ilmu Hanya ingin pandai Pulangnya dapat ke pandai Tapi kalau ingin sukses Teruskan 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 Komunitas Orang baik Temu orang baik Orang bijak Temu orang baik Perhatikan Apa yang dirubah Tuhan Anda Jangan terlalu percaya Dengan nasib Karena orang susah Dan berkatan Sudah nasib Orang-orang bijak Bicara bagaimana Merekonstruksi nasib Dan sukses itu tidak nunggu Tua Sukses itu tidak nunggu Saya punya peluang sederhana Jadi profesor enggak lah Jadi presiden kejauhan Jadi general Cukup ayah saya ambil Jadi gubernur Biaya tinggi Jadi caleg Saya takut keculak Terus apa yang bisa saya ambil Bisa saya ambil Jadi orang baik Boleh Bisa saya ambil Jadi orang Mulia Berbagi Bisa saya ambil Jadi orang sukses Bisa saya ambil Saya bikin program Jadi orang kaya Bisa saya ambil Jadi orang soleh Jadi penjahat Boleh kalau saya bisa ambil Kalau bisa yang satu itu di luar jari sepuluh Pilih sisi kiri apa sisi kanan Karena itu hidup pilihan Bukan di istilah nasib Ajukan proposal kepada Allah Allah Saya Kiai Bambang Kalaupun aku bukan nabi Aku diperkenanku menjadi orang sukses yang besar Menjadi namamu di bumi Dan jadi orang-orang bayang-bayang surga Orang-orang yang membayang-bayang surga Orang-orang yang diamanai bumi untuk dimakmurkan Dan sejahtera untuk semua Tidak ada orang yang tidak sukses Tidak ada murid yang bodoh Kecuali dia tidak tuntas Kalau gitu cari guru-guru yang menuntaskan Anda mengajarkan Isi merah, biru, hitamnya dunia Abel Einstein bilang begini Bagus sekali Apakah dunia itu Ada jahat, ada baik Ya ada jahat dan baik Kalau gitu dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan Kalau itu Tuhan buat kejahatan Orang-orang menggelengkan kemana Berarti ada Tuhan jahat, ada Tuhan baik Itu dewa namanya Apa yang bilang Einstein Hamel Dosen? Tuhan tidak menciptakan kejahatan 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 itu muncul Karena kita menyimpang Jalan lurus Dan lurus Dan lurus Dan lurus Sekecil apapun anda berjalan Pasti sampai ditujuan Tapi kalau anda pikir Dan pikir Dan pikirkan Anda cuma melihat jalan lurus Jalan lurus Yang seperti rial kereta api Tau-tau gatu Hanya orang biasa yang berpikir Seperti orang hebat tidak Orang hebat Wal asri Innal insana lafi Sesungguhnya Manusia seluruhnya merugi Kecuali Demi masa Masa itu dengan Gaya dibagi percepatan Ada aksi Ada masalah Itu yang disebut dengan Demi masa sesungguhnya Manusia Dalam keadaan merugi Kecuali Orang-orang yang berbicara tentang Konkret Rekonstruksi kebenaran Watawasawbilhaq Konsep kebenaran yang ditawarkan Bukan konsep kebaikan Kebenaran Watawasawbilhaq Watawasawbis Orang-orang analis Orang-orang analis Bagaimana dan bagaimana Itu orang-orang Muhammad Orang-orang yang tidak pernah Mutus asas Kalau anda ingin jadi orang biasa Jadilah pegawai Kalau anda mau jadi orang sukses Jadilah orang-orang Terpener Itu sebabnya Muhammad Jadi yang terpener Mewarnai dunia Kalau begitu orang-orang Mewarnai dunia Orang-orang yang tidak diikat waktunya Tapi orang-orang yang mengatur Buat asal Pegawai diatur Apalagi Sehebat apapun dia Diatur Kemudian diikat Ditentukan Dibatasi You have to fly Help you fly Satu ketika anda akan cerita Memang-mangang anda Ketika anda akan terbang dunia Tepat indahnya dunia Warna-warni Tidak dihakimi Merah, biru, kuning, dan hiju Semuanya baik Karena orang dilahirkan dengan kapasitas yang berbeda-beda Kalau begitu Jangan rampas Tuhan menghakimi orang salah Dan menghakimi orang salah Tuhan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tuhan Ya Allah Ya Rabbi Ya Rahman Aku sudah berjalan lurus Tuhan Kepleset Tanpa rahmatmu aku hilang Tidak tahu jalan pulang Dan aku tidak berterah Walau dolim Aku jadi manusia merugi Yang sesat Tidak tahu jalan pulang Dan aku tidak berterah Berterima kasih Bagaimana aku bertuhan Orang-orang yang bertuhan itu Give in to take Berbaginya itu sebuah ibadah Berbaginya itu sebuah ibadah Tuhan gak minta banyak Aku diberi umur Diberi kesehatan Diberi seperti ini Tidak cacat Oh ya Allah Terima kasih Bagaimana aku Kalau diberi kekurangan Ya Allah Maksimalkan semua kekuranganmu Kelebihanmu Kalau begitu Jangan lupa Berteman Sama orang-orang Berteman Sama orang-orang Berteman Sama orang hebat Anda akan berubah Tuhan Kalau begitu Rekonstruksi nasib Itu sebabnya Kita dilahirkan Ibu Seburuk apapun Dan seburuk apapun Temanmu Jangan hati Dia salah Karena itu rakti Dan Santrin ini Mengambudan 5-6 tahun lagi Dia berwarna Kalau ada satu tangan Dan satu tangan Dan ada satu tubuh Dan satu semut Orang disini tidak bicara semut Dan macam-macam Orang bersini bicara Gula dan gula Dan gula Dan dia bisa memanisi semua lidah Semua orang disini akan dirubah Menjadi orang-orang pembawa kemanisan dalam kehidupannya Manis untuk anak-anaknya Manis untuk keluarganya Manis untuk bangsanya Dan orang-orang pembawa tidak berkhianat dengan temannya Tidak berkhianat dengan temannya Tidak berkhianat dengan temannya Dan dia tidak berkhianat dengan temannya Sesungguhnya Allah Mencintai dan suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan Bukan hanya sekedar kebaikan Kalau begitu Lakukanlah dan lakukan Kalau anda ingin bersama dengan Tuhan Tuhan Tidak ada di sini Al uji budak watadzaan Engkau dekat Aku dekat Sebakat Kalau sudah dekat Pertolongan Allah Itu yang sebabnya Tadi malam saya cerita sama Qiyai Saya sebut Iqiyai Iqiyai itu bukan Qiyai Iqiyai Saya orang jauh mau ngomong-ngomongan Iqiyai Ini guru saya Iqiyai Sampai matipun dia guru saya Semua kesalahannya saya harus sebut ini Ditakdirkan Allah baru bertemu menjadi guru saya Anda saya bilang Kapan kita menjadi orang Yang Rezeki dilimpahkan Rezeki diberi Allah Dari arah yang tidak tersangka-sangka Kalau kita menjadi urdu yang seperti itu Ordinat yang seperti itu Ya Allah ya Rabbi Luar biasa Ketika tangan di atas Tangan di bawah Anda di situ sebut Nama anda disebut Seperti orang menyebut Beberapa gerasi Ibrahim sampai ke sini Orang putus Kakek Bapak kakek Setelah Bapak kakek lewat Bilang Iqiyai akan disebut untuk 7 generasi Prastasinya Tidak tiun Prastasinya Saya kira mungkin itu cukup Luar biasa sekali Kalau ini Ketemu dengan orang-orang yang diperjalankan Allah Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya gini Pak mau tanya Kalau boleh Sebelum ini Lantar belakang Saya orang kecil Pernah juat Tepat teman-teman Tepat teman-teman Inspirasi Aktivitas keseharian Saya pensiunan, jadi sama, ngajar, mimpi-mimpi saya juga tua, di pertanian-pertanian, saya ikut, kurang lama juga, ikut pemerintah lama juga, punya garmin kecil, punya perusahaan tekstil kecil, tidak tahu lah, saya juga tidak mengerti. Saya tidak pernah berpikir kenyang ketika makan, saya tidak pernah berpikir kaya, taunya kaya, bicara sama orang baik, kumpul sama orang baik, amati ada yang perlu kita rubah, Tuhan perkenankan aku, dia perkenanku juga menjadi orang-orang mulia, insya Allah, berbagi itu indah, berbagi itu mulia. Ketika memberi itu luar biasa, kita menjadi relawannya langit, ketika kita berberi Tuhan, kita berbagian dari relawannya langit. Jadilah relawannya langit, jadilah relawannya Allah, karena jadi relawan itu memang susah, jadi relawan itu perlu perjuangan, jadi saya katakan tidak ada satu perjuangan yang tidak membuahkan kemanisan. Dan tidak ada namanya, kalau bahasa uang Jawa itu, Rano Lacone menangi di Sik, Lacone menangi Keri, gitu Pak ya. Ini yang menangi di Sik itu jahat, katanya kan gitu. Kelihatannya, sukses itu tidak melupakan proses. Memang butuh panjang, butuh ketekunan, bukan saja kesabaran, butuh teman-teman yang satu irama, membainkan instrumen, apapun. Kalau begitu, orang-orang yang di pesantren ini setelah keluar dari pesantren, dilarang miskin. Kita mau pikir simbol nanti, keluar pesantren, dilarang miskin. Di sini orang dibuat jadi sukses mulia. Jadi pesantren, properti, sukses mulia. Pesantren, properti, sukses mulia. Ya, simbol nanti gini. Keren ya. Jangan lupa tuh, pesantren, properti, sukses mulia. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, dan itu pilihan. Jadi orang biasa, atau orang-orang mulia. Dan jangan lupa Allah. Kalau jangan lupa Allah itu, berbagi. Sedekah. Yang punya Anda, bukan semuanya punya Anda. Ada hak orang lain. Itu firman-firman Allah seperti itu. Hampir semua agama, gak jauh beda. Yang santun, yang jicu. Mungkin itu saja yang orang-orang yang keluar dari sini, mudah-mudahan menjadi orang sukses mulia tadi. Amin. Pesantren, properti, sukses mulia. Ini sih kalau ada acara, pesantren, properti, sukses mulia. Ketika begini, satu yang keluar, empat yang ke dalam. Ya, benar ya. Terima kasih. Kapan-kapan saya masih ingin ke sini lagi. Banyak yang saya perlu berbagi. Orang-orang ke Jogja itu tidak hanya melihat berubudur, tidak hanya melihat keraton, tidak hanya melihat berubudur. Kita mau rancanakan. Orang ke Jogja harus mampir. Sentolo. Ke Sentolo. Namanya bagus sekali. Sentolo. Sentolo. Keren banget. Sentolo. Bukan Sentolo, Yoh. Ini namanya keren sekali. Sentolo. Masa kerapiak gitu gak enak kan? Petan gitu gak enak, atau bantul gitu gak enak. Ini Sentolo. Yuk. Keren. Kalau benar-benar diperpanjang, disehatkan, dijauhkan dari penyangit, diberi gagasan-gagasan yang ditiupkan Allah dari piaya kita menjadi orang-orang yang disebarkan ke seluruh bangsa. Kalau disini ada tempat pencerdasan bangsa, pencerdasan manusia menjadi orang-orang takwa, sukses, mulia. Amin. Takwa, sukses, mulia. Yang tempat kan masuk dalam. Maturnuman Pak. Terima kasih. Jumlah kali, maturnuman, maturnuman. Saya dipertemukan sama Kiai. Alhamdulillah, sebuah rahmat. Saya tidak tahu skenario-nya Allah, tapi gak tahu, tahu, tahu. Tadinya gak saya yang berangkat. Tapi tahu rencana langit itu indah pada waktunya sih. Iya. Yang mau melakukan itu adik. Pokoknya sakit. Managing saya. Gak masuk. Saya sudah kerti, sudah lah saya berangkat lah. Tadinya sudah lah. Nah saya kata, berangkat lah. Rencana Tuhan, gak ngerti saya. Digerakkan. Anda tahu besok hari terjadi? Tidak tahu. Tapi rencana Allah indah untuk orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang dikasihi. Jadilah orang-orang yang dikasihi Allah dengan kebajikan dan kebaikan Anda. Kalau tidak, lewat. Jangan terlalu Anda berat banyak ke langit tertateh-tateh di bumi. Di sini diajarkan bagaimana berat di bumi, agar bumi dibayang-bayangi surga. Bumi dibuat bayang-bayang surga, karena kita tidak terlalu paham tentang surga yang di langit. Di sini dibuat bumi sebagai bayang-bayang konsepnya rahmatan alam itu. Ini perlu kita tata lagi, mudah-mudahan bismillah. Berkenankah Allah kalau itu punya kiai, itu bisa punya kiai, itu punya kiai. Banyak tangan-tangan yang mendorong, yang uangnya gak seberapa, tapi ikhlasnya panjang. Keren. Kalau ada 100 orang yang seperti itu, ini punya kami. Yang bisa main di sini, anak-anak bisa kami titipkan banyak kegiatan hidup dan tumbuh. Di sini ada pelajaran ekonomi tumbuh, ada belajar hidup tumbuh, ada belajar tendang langit yang tumbuh. Sebakat. Amin. Ya Rabbah. Amin. Terima kasih semuanya. Ketemu orang-orang hebat, mulia, yang mudah-mudahan di asal Tuhan menjadi orang-orang hebat pula. Amin. Terima kasih. Terima kasih.